LISTRIK Listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat umum. Hampir setiap aktivitas rumah tangga yang dilakukan manusia memerlukan listrik. Belakangan ini, pemerintah gencar mendorong subsidi untuk konversi kendaraan berbahan bakar listrik. Sebagai upaya mengurangi emisi karbon, pemerintah mendorong migrasi dari kendaraan bermotor fosil ke kendaraan listrik. Melalui insentif, pemerintah berencana akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik hingga 80 juta rupiah. Apakah cara ini akan efektif dan bagaimana DPR RI melihat rencana ini? Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja. Dengan adanya program konversi ini, tentu akan menambah beban penggunaan listrik yang ada. Sedangkan sebagian besar energi pembangkit listrik saat ini berasal dari energi fosil. Dan hal ini tidak ramah bagi lingkungan. Sumber listrik alternatif menjadi salah satu solusi bagi permasalahan ini. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, menjadi alternatif memanfaatan sumber energi alam yang ramah lingkungan. Sekaligus mengurangi ketergantungan kebutuhan listrik dari satu sumber saja, yaitu PLM. Warga desa Gedung Rom, Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta telah memanfaatkan PLTMH sejak tahun 2012. Terdapat 45 keluarga yang menghuni desa ini. Dan di tahun 2009 silam, setidaknya ada lima rumah di desa ini yang tidak bisa menikmati listrik yang berasal dari negara. Namun, semua itu berubah setelah PLTMH muncul di desa ini. Pemanfaatan energi aliran selokan irigasi Kalibawang yang berasal dari Sungai Progo ini, diinisiasi oleh mahasiswa KKN yang berasal dari UGM pada tahun 2009. Dan kemudian, Dinas Pekerjaan Umum Diy menghibahkan turbin mikrohidro untuk mengembangkan pembangkit listrik ini. Rejo Andoyo merupakan teknisi PLTMH Dusun Kedung Rom. Dialah yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap mesin PLTMH. Awal-awalnya dulu di Dusun Kedung Rom ini kan ada KKN dari UGM, Universitas Gajah Mada itu dua kali berturut-turut. Kisaran di tahun 2009, 2010, sampai 2011. Nah, di situ, waktu itu, masyarakat itu sudah ada, apa ya, istilahnya gelendeng-gelendeng. Kalau, wah ini enak digawai kincir, maksudnya kalau masyarakat itu bisa bikin kincir di sini. Nah, kebetulan dari mahasiswa itu membuktikan, mencoba membuat, walaupun skalanya kecil. Nah, yang tahun pertama mahasiswa itu membuat dengan ukuran pipa 3N, tapi belum bisa on, belum bisa jadi. Nah, kemudian di periode berikutnya ada mahasiswa UGM yang KKN di wilayah Purwoharjo ini, termasuk di Dusun Kedung Rom. Nah, itu gabung jadi satu, membuat yang mikroidre yang agak besar. Kalau dulu pipa itu 3N, pas nyala itu bikinnya 6N. Pipa 6N tipe Cross Low. Alhamdulillah nyala dengan daya 400W, kurang lebih gitu. Dan itu untuk penerangan jalan dari bawah sampai sini. Mesin PLTMH di Kedung Rom ini dapat menghasilkan daya sebesar 18kV. Dengan daya sebesar itu, listrik yang berasal dari PLTMH dapat digunakan warga untuk lampu penerangan jalan dan menggunakan peralatan elektronik seperti mesin jahit, mesin kompresor, bahkan mesin las inverter. Pemeliharaan terhadap mesin PLTMH dilakukan secara berkala dan dananya berasal dari iuran yang dibayarkan oleh warga. Seperti yang dijelaskan oleh Rohmat, Bendahara Komunitas PLTMH Kedung Rom. Kalau untuk sumber pendanaan dan maintenance, kita sebenarnya kan gini. Kita sebenarnya memungkut ke biaya warga itu dari pemakai itu awalnya 7 ribu. 7 ribu itu 5 ribu sebagai untuk pelanggan benar-benar menggunakan. Yang 2 ribu untuk penerangan kebutuhan operasional penerangan jalan. Nah yang 5 ribu itu kita manfaatkan untuk istilahnya kita menggunakan segit demi segit untuk perbaikan-perbaikan yang sifatnya secara kecil, istilahnya secara kecil dan sedang. Misalkan beri oli, beli pelumasan, perlu penambahan jaringan apa untuk kabel dan sebagainya. Nah itu kita memungkut warga dengan 5 ribu per bulan, tiap warga yang memakai. Kini mereka tidak lagi tergantung oleh suplai listrik PLN. Jadi PLN itu kalau di Dusan Kedunang tidak jadi andalan lagi, andalinya sudah mikro hidro. Tidak, cuma untuk serep, katakanlah gitu mas, cuma untuk serep, ya kebanyakan gitu kok. Kalau sekarang sudah terjadi mas, kalau mikro hidro mati, masyarakat sudah mengandung, wah mikro hidro ini mati, katakanlah gitu. Tapi kalau PLN yang mati, ini sudah enjoy mas, ya kalau di sini lho. Makanya kalau mikro hidro yang mati, masyarakatnya sudah hangat, wah kok ini mikro hidronya mati, gimana, 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 gitu. Tapi kalau PLN yang mati, mikro hidro masih nyala, kan gitu. Dengan berimpahnya sumber daya air yang Indonesia miliki, tentu saja alternatif sumber energi listrik ramah lingkungan seperti ini dapat diadopsi oleh wilayah lainnya. Harapan saya sebenarnya kalau ini sudah menjadi besar, sebenarnya kalau memang energi listrik itu sangat kompleks sekali dibutuhkan semua warga. Harapannya kalau memang nanti ini akan beranjak besar, mungkin tidak cuma warga Kedung Rengajah yang menikmati mas. Jadi kalau bisa, warga sekitar itu bisa menikmati. Kita bisa mengoptimalkan lebih besar kalau mungkin kita bisa mengurusi dengan kualitas bagus. Kita pede untuk mengajak ke teman yang lain, ke warga desa yang lain untuk memakai, dengan menjual, dengan mungkin setelahnya bagi hasil, karena kita sudah menyediakan arus listrik, mungkin akan menjadi listrik lebih murah dari PLN. Mudah-mudahan seperti itu. Karena memang nanti PLN itu juga kalau kita mengandalkan PLN mungkin arusnya akan berkurang, karena lambat laun kan dengan PLN itu dengan bahan bakar, istilahnya bahan BBM, istilahnya bukan energi terbarukan, nanti istilahnya fosil atau apa itu nanti akan kurang, akhirnya akan habis. Makanya kita kalau ada energi terbarukan seperti model tipe mikrohidro ini, atau yang lain yang memang menggunakan istilahnya tenaga dari alam, itu sangat-sangat mendukung sekali mas, karena itu akan menambah energi di setiap listrik yang memang harus sangat dibutuhkan di warga itu, mungkin seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.